Kali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya, Mufti Fauziah. Tribuners, kali ini ada tempat yang akhir-akhir ini mulai banyak diminati, yang pastinya berada di wilayah Lampung, Tribuners. Tempat tersebut yakni Cafe 10. Jika Tribuners menjajal tempat ini, akan juga bisa menikmati keindahan dari Pantai Keduarna. Cafe ini menghadirkan view kekinian ala anak muda yang berada di bibir pantai dengan halaman yang langsung mengarah ke laut. Lampu-lampu cantik juga menghiasi pantai tersebut ketika malam datang, Tribuners. Sesuai dengan namanya yaitu Pantai Keduarna. Pastinya di lokasi pantai ini banyak spot-spot foto yang memiliki warna sangat beragam dan juga menarik untuk pengunjung yang datang. Terkait dengan informasi tersebut, sudah ada rekan kami Domi Desmantri dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Domi. Halo, rekan Mufti. Baik, rekan Domi, bisa digambarkan bagaimana suasana di Cafe 10 yang berada di Pantai Keduarna ini? Baik, Sabtu kemarin baru di Cafe 10 yang ada di Pantai Keduarna melakukan grand opening. Lalu yang ada di Cafe 10 yang ada di Pantai Keduarna tersebut bermacam-macam seperti makanan ringan sampai menu minuman yang terbuat dari bahan-bahan kopi. Baik, baik. Mungkin Domi ada juga masyarakat yang penasaran dengan nama cafe ini, yaitu 10. Sebenarnya mengapa dinamakan Cafe 10, Domi? Baik, saya sempat berbincang dengan pemilik dari Cafe 01 yang ada di Pantai Keduarna tersebut. Beliau mengatakan tidak ada makna atau arti khusus dalam penaman Cafe 10 tersebut. Namun, Cafe 10 yang ada di Pantai Keduarna itu merupakan Cafe 10 yang ketiga atau jilid tiga. Lalu untuk pengelola Pantai Keduarna itu diambil dari pohon-pohon dulunya di pantai tersebut terdapat banyak pohon-pohon Kedu sehingga pantai tersebut diberi nama atau dinamakan dengan Pantai Kedu dan warna sendiri itu untuk membedakan pantai tersebut dengan pantai yang ada di sebelah Pantai Keduarna tersebut begitu, Rekan Mufti. Baik, baik Rekan. Dan mungkin jika ingin datang ke sana menikmati suasana dan juga masakan di sana mungkin bisa diinformasikan kepada tribuners. Kira-kira apa saja menu yang ada di cafe ini? Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, di Cafe 10 tersebut menyediakan berbagai makanan dan minuman kekimian seperti kentang goreng dan juga makanan beratnya seperti nasi goreng spesial 01 dan juga kopi Robusta dan Arabica khas Lampung. Baik, Rekan Domi. Lalu seperti apa rute jika ingin berlibur ke Pantai Keduarna sekaligus menikmati ataupun nongkrong di Cafe 10 ini? Baik. Cafe 10 yang ada di Pantai Keduarna berlokasi di Pantai Keduarna itu sendiri yaitu di Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kompat Rambung Selatan. Untuk sampai ke lokasi Cafe 10 tersebut, pengunjung atau wisatawan harus menempuh jarak sekitar 3 km dari pusat kota Kalianda atau juga ditempuh dengan jarak 5-10 menit dari Tugu Kota Kalian. Baik, Rekan Domi. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rekan Domi. Dan tribuner, serta kaya dengan informasi tersebut, ada informasi tambahan dari Yosef yang merupakan pemilik Cafe 10 dan juga Sandy yang merupakan pengelola Pantai Keduarna. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ini sudah mulai agak gerimis-gerimis, sudah ada gedung-gedungan tuh. Jadi, habis tolak makhluk dari kita, doa dulu. Ya, Alhamdulillah, terjata cuacanya cerah. Untuk kegiatan hari ini ada apa aja, Pak, yang kita lepon? Grand Opening Kopi 10 edisi Yosef yang kedua warna. Kita kali ini kita tampilkan dari penokong, itu tari dari ade-ade, dari sanggah Hanan. Dan kemudian penampilan dari home band, band-band lokal di sini. Dan paling, dan kita sesi untuk jumpong. Nah, rencananya untuk 1-0 sendiri, Pak, ini kita operasionalnya dari kapan sampai kapan? Dari jam berapa, gitu, Pak? Oh, untuk, dia berbeda-beda ya. Untuk kedai-kedai yang lain, di 1-0, 4-1-3, itu operasionalnya dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Nah, tapi yang kita edisi itu di pantai kedua warna. Itu kita operasionalnya dari jam 10 pagi, make day, sampai jam 8 malam. Bang, gimana, Bang, kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, ini... Saya pun angin kecet, tapi masih sehat, nggak masih agak. Nah, ini untuk Grand Opening Satu Kasi sendiri, Bang, ini gimana, Bang, acaranya, Bang? Acaranya kita sederhana, tapi tidak mengurangi keingkatan ini dari acaranya. Ya, cuma kita mengundang warga-warga sekitar, ada juga sama pejabat desa, kayak Pak Nurak, Malang Bung, Amal, RT. Kemudian juga ada beberapa youtuber, ada... Pensa, gitu, ya... Pada dasarnya kita cuma ingin mengecapa tanah sesungguh ada, sama-sama, sama-sama, sudah diberi kesempatan untuk bisa membuka warung atau kafe seperti ini. Semoga bermanfaat untuk penampiannya. Nah, untuk harapannya sendiri, Bang, dengan adanya kafe ini, untuk Pantai Kedua sendiri, seperti apa, Kedua Anak? Untuk Pantai Kedua Anak sendiri, harapan kita ya tambah saling, tambah orang yang akan datang ke sini semakin banyak, kemudian juga akan memuaskan orang-orang yang datang ke sini. Nah, kita komplit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!